Pemirsa 5 tahun menjalin hubungan asmara seorang berondong berusia 26 tahun tega membunuh kekasihnya nenek 75 tahun. Motif pembunuhan karena ingin merampas simpanan emas sang kekasih bahkan sebelum membunuh pasangan kekasih yang terpaut usia hampir setengah abad ini sempat berhubungan intim. Jadi pembunuh kekasihnya nenek berusia 75 tahun ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap di rumahnya Kauman Pagu Kediri, Jawa Timur. Dadi ditangkap bersama temannya yang sempat mengantarkan sebelum membunuh korban yang tinggal di Pasar Setono, Betek, Kediri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dadi mengakui memacari nenek penjual barang bekas sejak 5 tahun lalu dan beda usia keduanya hampir 50 tahun. Pekerja serabutan ini mengaku kenal dengan korban di Pasar Setono dan selama ini sering diberi uang dan dibelikan berbagai keperluan. Selama ini Dadi mengunjungi kekasihnya pada malam hari di rumah kontrakannya sekaligus tempat berdagang di Pasar Setono. Meski sudah dicukupi keperluannya, Dadi menginginkan berbagai barang yang dimiliki kekasihnya. Bahkan Dadi juga mengetahui di mana korban menyimpan surat-surat perhiasan yang dimiliki korban hingga tempat menyimpan uang. Sebelum membunuh korban dan tersangka seperti setiap berkunjung, keduanya melakukan hubungan intim. Dadi yang terancang hukuman seumur hidup melakukan aksi kecinya di antar teman yang kemudian menjemput usai melakukan pembunuhan menggunakan sepeda motor. Korban ditemukan akhir Januari lalu karena warga sekitar curiga korban yang belum terlihat di kios tempat berdagang. Saat ditemukan jenazah korban terdapat sumlah luka serta jeratan tali. Terungkapnya tersangka kasus pembunuhan karena warga sekitar kios Pasar Setono mengetahui hubungan asmara antara korban yang sudah berusia lanjut dengan tersangka yang masih muda. Dari Kediri Jawa Timur, Afnan Subagio, AI News, melaporkan.